Yang memirsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Tindakan ini untuk mengaburkan sumber harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana atau patut diduga untuk kegiatan terorisme. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, ke harta kekayaan hasil tindak pidana diantaranya hasil korupsi, penyuapan, narkotika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Tindakan pidana pencucian uang mencakup kegiatan transfer, mengalihkan, membelanjakan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan diketahui atau diduga hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta. Terima kasih telah menonton!